Intro Bismillahirrahmanirrahim Halo anak-anak sekalian Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini Dan kita akan coba Membuka Kajian-kajian pada hari ini Terutama tentang Tradisi dan upacara islami Di Melayu Kalau kemarin itu Sunda ya Nah kita akan membahas Khusus untuk kelas 9 Di pertemuan yang keempat itu Tentang tradisi dan upacara islami Di Melayu Nah anakku Tradisi dan upacara islami Melayu itu Di Indonesia sebagai negara yang terdiri Dari berbagai suku bangsa Dan kaya akan budaya Nusantara Tentu masyarakat muslim di Indonesia Punya tradisi tersendiri Untuk menyambut datangnya Bulan suci tersebut Begitu Jadi Bagaimana bulan suci itu Dihadapi Jadi mereka Meski tata cara tradisi menyebut Bulan saum Beragam Namun semangat tetap sama Yang ini Sebagai bentuk ucap syukur Serta kegembiraan Umat muslim Akan datangnya bulan puasa Anakku Berikut ini tradisi islami Melayu Yang kita akan coba Kenali Begitu ya Jadi sejarah itu kan Berjalan Tingkat peradaban juga berjalan Bagaimana kita Merikot Perjalanan Sejarah Budaya itu Nah diantaranya Ada petang megang Apa yang dimaksud dengan petang megang Itu adalah tradisi di pekan baru Ini memiliki arti yang sesuai dengan namanya Kata petang Di sini berarti petang hari Atau sore hari Sesuai dengan waktu dilaksanakan Tradisi ini Yang memang dilaksanakan pada sore hari Begitu Nah sedangkan megang Di sini berarti memegang Atau sesuatu yang Juga dapat diartikan Memulai sesuatu Jadi hal ini sesuai dengan waktu yang diadakan Tradisi itu Yaitu sebelum Ramadan Dan ingin memulai sesuatu Yang baik dan suci Yaitu Saum Atau Puasa Begitu ya Kalau dalam bahasa nasional ya Nah anak-anakku Tradisi petang megang ini Dilaksanakan di sungai Siak Hal ini mengacu pada leluhur Suku Melayu Di pekan baru Yang memang berasal dari Siak itu Tradisi ini diawali dengan Ziarah ke berbagai makam Pemuka agama Dan tokoh-tokoh Penting Riau Ziarah dilakukan Setelah sholat zuhur Lalu dilanjutkan dengan Ziarah Utamanya Yaitu ziarah ke makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Jadi yang juga Dikenal dengan nama Marhum Pekan Nah anak-anakku Dalam perjalanannya Beliau Merupakan Sultan kelima Kerajaan Siak Sri Indrapura 1780 1782 Masehi Juga pendiri Kota Pekan Baru Nah sekarang yang kedua Mandi Balimau Kasai Ini Balimau Kasai adalah Sebuah Upacara tradisi Yang istimewa Untuk menyambut Bulan Ramadhan juga Begitu Acara ini biasanya Dilaksanakan sehari Menjelang Masuknya Bulan Ramadhan itu Upacara tradisional ini Selain Sebagai ungkapan Rasa syukur Dan kegembiraan Memasuki bulan Ramadhan Juga merupakan Simbol penyucian Dan pembersihan Diri Jadi mandi Balimau Kasai Nah Balimau Sendiri bermakna Mandi Dengan menggunakan Air Yang dicampur jeruk Yang oleh Masyarakat setempat Disebut Limau Begitu Jeruk yang biasa Digunakan Ada jeruk purut Jeruk nipis Dan jeruk kapas Kalau di kita Enggak kan Di kita Enggak Kalau Mandi ya Kita harus mencucikan diri Karena kita Menginterpretasi Bahwa pensucian Menyambut bulan suci itu Adalah Suci nya Niat kita Suci nya Ikhlasnya Tujuan kita Melakukan Untuk mempersiapkan diri Dengan ikhlas Melaksanakan Seumur Ramadan Kalau di kita Nah sedangkan Kasai adalah Wangi-wangian Yang dipakai saat Berkeramas Bagi masyarakat kampar Begitu Bagi masyarakat kampar itu Pengharum rambut ini Atau Kasai Dipercayai dapat Mengusir segala macam Rasa dengki Yang ada dalam kepala Sebelum Memasuki Bulan Ramadan Jadi Ini sangat Tradisi ya Tradisi Jadi kita tahu Oh ada Mandi Balimau Kasai Di pekan baru Begitu Nah anakku sekalian Yang ketiga adalah Jalur pacu Atau Kuantan Singingi Apa yang dimaksud Di kabupaten Kuantan Singingi Riau Masyarakatnya memiliki Tradisi Yang mirip Dengan Lomba Dayung Tradisi jalur pacu Ini digelar Di sungai-sungai Di Riau Dengan menggunakan Perahu tradisional Seluruh masyarakat Akan tumpah ruah Jadi satu Menyambut acara tersebut Gak kebayang ya Kalau di kita kan Gak ada itu Tempatnya juga Gak ada Begitu Ini jalur pacu Kuantan Singingi Ini di Riau Senantiasa Dilaksanakan Setiap tahun Jadi tradisi Yang hanya digelar Setahun sekali ini Akan ditutup Dengan Balimau Kasai Tadi Jadi atau Bersuci menjelang Matahari terbenam Hingga Malam harinya Nah anak-anakku Yang keempat Adalah Tahlil jama Atau kenduri ruah Kepulauan Riau Nah warga pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Punya tradisi khas Menyambut Datangnya bulan suci Ramadhan itu Yaitu menggelar Tahlil jama Atau kenduri ruah Nah Tahlil jama itu Berupa zikir Anak-anakku sekalian Serta berdoa Untuk para arwah Orang tua Atau sesama muslim Selain doa juga Dilaksanakan kenduri Yang Dengan sajian menu kenduri Yang bersumber dari sumbangan Sukarela warga Jadi happy Kalau melihat Atau menyiap Apa Mau berhadapan dengan Menghadapi Saum Ramadan itu Kalau kita kan Ah Ngesaum lagi Berarti ngeselapar lagi Begitu Jadi lucu Kalau 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 di kita Padahal Itu adalah bulan suci Yang memang Bulan penuh berkah Bulan pengampunan Itu harus disambut dengan Gembira Sebentar lagi juga kita akan Menghadapi Bulan suci Ramadan itu Nah tradisi tersebut Disatukan Sejak berdirinya Masjid Penyengat Dan anak-anakku sekalian Jadi bahkan sampai Saat ini Kenduri ruah Masih dilakukan Secara berjamaah Di masjid tersebut Yang kelima Itu tradisi berjanji Nah Ini unik Berjanji ini Tradisi Merupakan tradisi Melayu Yang berlangsung Hingga kini Jadi tradisi ini Terus mengalami perkembangan Dengan berbagai inovasi Yang ada Misalnya penggunaan Alat musik modern Untuk mengiringi Lantunan berjanji Dan solawat Begitu Berjanji menghubungkan Praktik tradisi Islam Masa kini dengan Tradisi Islam Di masa lalu Nah anak-anakku sekalian Selain itu juga Melalui berjanji Masyarakat Melayu Islam Dapat mengambil Pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad S.A.W. Dari perayaan Pembacaan berjanji ini Ada banyak Nilai-nilai Yang dapat kita ambil Misalnya Menambah kecintaan Kita terhadap Baginda Rasul Jadi itu dalam Wilayah budaya Cuman Masih ingat Kenapa ini Disangkut Pautkan Karena upaya Untuk Mensosialisasikan Islam itu Melalui produk Budaya Yang ada di Masa Masyarakat Jadi bagaimana Masyarakat Bisa Memahami Al-Islam Maka dekati Dan disisipkanlah Didikan Didikan Islam Yang tentu Ini juga Berkesesuai Dengan tradisinya Begitu Nah Naku Dari sair-sair Kita dapat Mengambil hikmah Dari kehidupan Nabi Muhammad Misalkan Dan juga Dengan kegiatan Tradisi ini Dapat membuka Ruang Sosialisasi Antar Satu Dengan Yang lainnya Jadi silaturahmi Ajang silaturahmi Jadi Sehingga Mempererat hubungan Tali silaturahmi ini Dan dengan Keperpaduan Antara budaya Islam dan Indonesia Akan melahirkan Budaya baru Sehingga Memperkaya Khasanah Kebudayaan Di Indonesia Nah itu Yang kita kaji Hari ini Dan mudah-mudahan Kita akan Mencoba kembali Membuka Bagaimana tradisi Tradisi di wilayah Wilayah lain Yang tadi kita sebut Nemei saja ya Barusan Kita bahas Tentang tradisi Islam Melayu Begitu Anak-anak sekalian Itu Pertemuan hari ini Tetap Jaga Kondisi Tetap Jaga Kesehatan Tetap Taat Pada Aturan dalam Menghadapi Covid yang kita Hadapi ini Mudah-mudahan Covid selalu Cepat berlalulah Dan kalian tetap Terjaga Oke Fahit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!